Oke, terima-teman. Terima kasih sudah mengunjungi channel kita di Adis Dan Miko Channel. Kita pada kesempatan hari ini akan mereview sebuah senar tentunya. Dan jangan lupa, teman-teman, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari kita. Nah, senar yang akan kita review pada kesempatan hari ini adalah senar terbaru ya. Mungkin teman-teman belum pernah dengar atau belum pernah coba. Kita lihat review berikutnya. Dan ikut terus di Adis Dan Miko Channel. Terima kasih. Oke, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi. Kita akan mereview sebuah senar lagi. Senar yang memiliki suara yang cukup keras ya tentunya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Bagi teman-teman yang memiliki budget yang tidak terlalu mahal. Mungkin senar ini bisa teman-teman pergunakan atau perlu teman-teman coba juga. Senar kapak ini. Kita langsung saja. Kita langsung saja. Nah, ini dia. Kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Jadi, senar ini diberi nama RS. Dengan merah RS ya. Kemudian power guard 66 sharp. Nah, senar ini ekstra power. Jadi, teman-teman perlu coba. Karena mungkin senar ini bisa membantu bagi teman-teman yang memiliki power yang tidak terlalu keras sekali. Dengan harga yang tidak terlalu mahal sekali. Dan dari ketebalan ini itu ada di 0,66 mm. 0,66 mm. Jadi, teman-teman bisa coba senar ini. Dan dengan panjang dari senar ini adalah 10 meter. Seperti biasa ya. Nah, yang paling teman-teman cari adalah pasti yang ini. Yang pertama itu ada di sini tertera power guard 66 sharp. Yang pertama itu ada revolution power. Itu ada di nilai 8 dari 10. Jadi, teman-teman tahu kan? 8 dari 10. Nah, kemudian heating sound. Suara. Mungkin bagi teman-teman yang senang suaranya menggelegar. Rakyat. Ataupun senar ini bisa teman-teman coba. Itu memiliki nilai 9 dari 10. 9 dari 10. Jadi, sisa 1 saja sudah mendekati 10 ya. Dan kemudian control itu ada di 8 dari 10. Kemudian durability. Nah, ketahanan dari senar ini ada di 7. Jadi, bagi teman-teman yang senarnya cepat putus. Mungkin senar ini bisa teman-teman coba. Pergunakan. Kemudian ada shock absorption. Itu ada di 8. Nah, kalau menurut saya, senar ini bisa terlihat jelas. Senar ini memiliki nilai rata-rata itu di angka 8 dan 9. Jadi, teman-teman tahu pastinya kalau angka 8 dan 9 itu sudah mendekati 10. Mungkin teman-teman bisa coba senar ini. Dan kasih dalam senar ini ada di sini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari senar ini bisa hubungi saya. Nanti akan saya taruh kontak saya di bawah lokasi saya di Denpasar. Dengan harga yang murah tentunya. Nanti saya kasih diskon kalau misalkan pembelian banyak. Jadi, ikuti terus jalanan kita di Adis Dan Miko Channel. Dan bagi teman-teman yang memang senang dulu tangkis. Siapa tahu nanti kita bisa main bareng. Ataupun ketemu bermain bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa main bareng ya. Oke, segitu tadi yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan bila mana informasi ini bermanfaat bisa dibagikan. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah men-support channel kita di Adis Dan Miko Channel. Berikutnya kita akan ada lagi mereview sebuah raket tentunya. Bagi teman-teman yang memiliki budget yang tidak terlalu mahal. Mungkin raket ini bisa teman-teman pergunakan. Oke, teman-teman. Begitu tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Selamat menikmati.